banget and then satu damage dealer high ground di belakang untuk cover semuanya dan satunya itu antara dia tuh yang bisa ngeflank atau yang bener-bener di tengah untuk memporak-parandakan dan ngebantu ngefollow up tiga front lanernya ini jadi ini kayak strategi yang bisa fleksibel ya bisa main front to back bisa war besar-besaran gitu karena ada front lanernya bagus dan ada mage yang bisa damage area dari belakang dan juga kalau itu perlu mereka bisa ngeflank dan ngebuyarin informasi dari tim musuh gitu tapi yang tadi gua pikirin tuh itu sih kenapa ya karena kalau gua emang tadi mikirnya tuh dua-dua high ground defender untuk magic damagenya tapi gua nggak tahu ya gua kalau ngeliat Cangge entah kenapa ya Be ya karena Cangge kan ya semburannya kan simetreshower kan semburannya kuat bukan aku bisa dihalangin sama front laner musuh jadi nggak bisa kayak ngeculik untuk posisi yang ada caranya apa gimana misalkan mungkin kamu berpikir kalau radian armor itu akan menjadi salah satu aja sama musuh-musuh yang mungkin badannya lebih tanky yang bakal ngebein itu kalau nggak salah aku pernah ngeliat kayak beberapa pemain Cangge juga bahkan mendapatkan solusinya yaitu adalah dengan mengamankan ancient talisman terlebih dahulu and then dia nggak langsung ice queen one dia langsung ke genius one Iya and then baru dia bikin penetration dengan divine blaze gitu jadi mereka udah punya dua item itu itu udah berguna banget caranya dan bisa nampusin bisa nampusin sih Rad ya di namorat ya kalau lawannya modelan kayak yuk ya lumayan lama sih emang oke kalau begitu mari kita lihat langsung saja di sini tampaknya dipaksakan ya jadi dan pagi itu menggunakan satu retribution dan bahkan kita lihat satu orang sekarat boxy yang harus langsung flik ke arah belakang dan bahkan pot itu yang berani banget dia mau nyolong ke arah roh kursa dan force blood justru didapatnya tapi langsung di trade begitu saja di arah mid lane satu untuk satu tapi kali ini ada fanfic yang menarik ya dari snack video dimana enam kali dipik di m3 win rate ruby masih 100% apakah ini akan meneruskan untuk pik yang ketujuh nanti atau akan menjadi 90% koma sekian kalau bisa kalah ya iya bener-bener makanya tapi untuk sekarang ya dari Felix sendiri juga sebagai exp laner masih mengadu aja dengan gear di untuk sekarang kayaknya nggak bakal ada terlalu fight yang begitu besar di bagian exp lane masih farming dengan bebasnya sedemikian rumpah untuk mendapatkan level 4 dan Amber juga hadir untuk mengisi di bagian gold sementara ini bakal jadi kebalik ya ada Amir yang harusnya ngepress di bagian gold lane apalagi ada JPL juga sebagai romernya Matilda yang dia lebih agresif ini mereka malah ditekan dengan kehadiran dari run yang bahkan sekarang udah melakukan rotasi ke bagian mid lane yes bener-bener tapi kita disini sudah menuju ke arah bawah kena sertolnya dalam tiga detik lagi akan muncul tapi lihat di sana langsung dimakan dan terus-alukan welcome to your test dan bakal langsung di Amerika bisa saja karinanya menuju ke arah tengah dan bahkan boxinya masih bisa cabut ke belakang belum level 4 belum ada Amel Vendant dan bahkan dia akan dilepaskan di dusi doktertel yang pertama Oh my god potato ternyata itu udah berberapa terlalu jauh sih dari posisi amannya karena balik lagi dia nggak punya desa sama sekali ini cuman ya eh yang mana bener-bener cuma ngebantu sedikit aja dari movement speed dan untuk sekarang JPL juga nggak balik bisa asal-asalan lagi nih kali narasi ya ya terlalu banyak banget ya dari Alex ini bisa prediksi gerakan dari potato dan bisa pakai di Thomas welcome untuk menangkap potato dan kalau disini standar di follow dari tiga orang kayaknya terlalu banyak damage dan enggak dari itemnya di berikut kedua berikutnya seperti ini sekarang kita lihat sebenarnya masih oke-oke aja masih memang ya kurang lebih sebelum ada item-item yang cukup mahal untuk kali ini jika bisa bekerja Yes Oke kita lihat dan ini juga bahkan dari runenya B dia mau bikin kar saya eh saya lagi ke peder dulu lagi Iya eksotik file yang pertama maulik banget tapi kali ini asuh ada penelaksana bahkan tetap di amarkan karena holdnya level 5 dan out of nowhere mana potato gak ada yang melihatnya mencuri satu orange dari hold yes 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 dan bahkan tadi bener-bener untung saja masih ada black shoes walaupun ini harus merelakan tertutupnya si Yusun yang bahkan tadi gua sempat berpikir kayak banget jawaban pertanyaan dari gua ke Arashi ngomongin selesai dan bahkan ini baru terjadi untuk erlinya Arashi melihat Yusun bagus banget rapih banget ya tekanan berapa sekarang poti itu di Karina secara langsung ke counter gitu karena emang ases itu kalau lawan fighter tuh agak berat ya jadi di game ini punya banyak banget kontrol punya banyak banyak pressure gitu dan kita harus lihat dia bisa pakai pressure ini bertepatkan objektif di early game atau enggak Oke tinggal menunggu untuk teamfight besar sebenarnya karena disini juga daerah tengah cukup berani JPL emm dengan menggunakan silkek eaglenya walaupun tidak ada follow-up sebenarnya hanya menyapa saja tidak dicek di era rumputnya tapi ini menjadi informasi pastinya untuk brodinya yang langsung mundur ke arah turut belakang yang mungkin akan bertemu di sana JPL hati-hati walaupun masih ada flicker masih ada getting win yang belum digunakan ditarik itu saja yang menggunakan satu ApoFan dan JPL masih saat menahan flickernya dan tidak mau langsung cabut dan bahkan hanya memancing saja di arah top lane sedangkan kita lihat juga ini dari kedua tim masih sama-sama disiplin nggak mau teamfight yang terlalu babar barbar babar alas ya ini kalau ngomongin soal barbar ya lihat bagaimana rotasinya dilakukan sama infos isi bener-bener kekat banget dari bagian golplenya Boksi juga sendirian kali ini masih tuh flick out apakah mau nyampe dari tahun apa men muriga kayaknya bakal langsung ada meteor shower ingat udah ada jenis-jenis dari run jadi harus lebih berhati-hati jangan sampai terbakar perlahan-lahan dari DPS yang emang dibinikinya oleh Chang'e ini yes oke 8 detik lagi menuju turtle yang kedua sudah mulai diawasi juga oleh gear dan ini harusnya menjadi turtle yang bisa diwaspadai oleh Yuzong ya sudah mau menuju ke level ke-8 dan bahkan kita lihat juga dari pergerakan rotasi anak-rakan posisi agak sedikit berbeda mereka justru ke arah top lane yang mengincar ke arah run yang dibutuhkan oleh serang run hanya mengulir waktu dan yang sekalian face pastinya karena Susan fokus karakter taunya gratis dapetin tertentu tapi harus kehilangan satu geret di aras top lane arah siapakah ini rugi untuk anak-anak Susan pokoknya ini sih lebih agak rugi ya karena mereka tuh bagaimana ada kontrol di game mereka punya komposisi yang lebih agresif tapi sekarang evos masih bisa dapatkan trade yang seperti KB bilang bisa dibilang agak worth it loh kalau apa kan bisa bikin lebih untung buat evos SD jadi sekarang itu itu memang itu yang kurang bagus menurut gue yes tapi kita lagi sana masih ada perang yang belum bisa jadi dengan JPL masih santunya jadi tahan klik kira-kira babi dikeluarkan dan bahkan kita lihat di maju lagi diajak perang dan makasih tersetak langsung dan kita lihat dari Felix yang mau makan nggak bisa diajak kembali dan makan ini dia Black Dragon form yang emang punya sisi power yang luar biasa banget dan bahkan ketika dia landing ada Dragon tail ada Furious dive dan bahkan soul grip yang bisa memporak-porandakan juga formasi dari Susan mereka nggak bisa dempet-dempetan mereka nggak bisa asal-asalan dalam melakukan formasi karena apa karena satu kali aja mereka salah formasi ini eksekutornya banyak banget ada Adam ya ada potato Seila juga akan membuat teritorial Medan team fight dari Susan tidak bisa bergerak dengan bebasnya walaupun box punya pasif dari desnya ini nggak bakal bisa menyelamatkan semudah itu apalagi lihat slow efeknya kalau udah punya es Queen won ini Casper ya kalau kata Pak Pulung ya hantu-hantu itu Lilia akan menjadi hantu yang tidak ramah nanti bener-bener hal namanya belum bukan Gasper emang mirip Casper ya emang Pak Pulung aja itu imajinasinya ya Allah capek aduh Om Pulung Om Pulung Oke kalau begitu kita back to the game bertukar lain tampaknya dari Brody nya hahaha boxy bersama JPL hanya memberikan seger-seger mereka saja nge-spam untuk beberapa skill dan bahkan dari Felix yang masih belum staknya penuh masih mencoba untuk mengincar ke arah tengah cukup berani nih kayaknya dari Susan mau fokus ke arah tengah dan mungkin mengawasi untuk turtle-nya objektif tapi kita lihat JPL lagi-lagi terkena satu buah I'm offended masih bisa untuk gading win dan bahkan dari flickernya sudah tidak on cooldown dan lagi-lagi itu HD selalu mendapatkan turret dikala anak-anak si Yusun fokus ke arah turtle diam-diam mengamankan turretnya dan bahkan lagi-lagi perang sudah dilakukan potato di arah depan masih belum terkena satu tarikan maut dan ini dia JPL nggak berhasil oh masih bisa tuh cabut ke arah belakang ternyata dengan menggunakan flicker dan bahkan menggunakan satu gading win dia oke lasty bukan minus saja diajak perang tapi tidak terbakar dan masih bisa cabut lagi karena belakang masih belum ada satu orang yang tumbang dan bahkan turtle-nya juga masih belum ada yang menyentuh iya ini dia team fight tarik ulur yang manis banget dari kedua belah tim tapi ternyata tidak ada hasil sama sekali si Yusun juga bener-bener di porak-porak andain dia terlalu takut ketika udah ada black dragon form dan Felix ketrigger juga dengan mencoba kami namun untuk kali ini tuh telah kediaman karena teman-teman dari si Yusun rasanya bikin cara gear puristapnya apakah dapat satu enggak ternyata terbakar begitu saja namun tidak ada korban jiwa terus karena hopnya juga balik langsung mundur potato dia bakal coba dokter sekarang samping sibling Eagle mengincir karena paling samping dia sendiri dari JPL masih punya karimin dan bahkan hanya poking damage saja tidak ada yang tumbang sama sekali tidak ada korban jiwa kali ini yes berkali-kali team fight dilakukan dan hanya tarik ulur saja yang terjadi belum adanya satu orang pun yang tumbang dan bahkan ini dari kedua tim bener-bener rapih banget untuk tim fightnya dan kalau gua ngeliat karamat gildanya ngeselin banget yang mati-mati dengan menggunakan gadingin saja tapi ini untuk itemnya silahkan arah sih ya rune sekarang udah ada jenis one seperti kalbay bilang tadi emang ini solusi yang bagus banget buat antisipasi reading dan ada glowing one juga karena dia juga tahu sesuatu isu isu yang diharus diurus itu tuh mati otak dan yu song yang bakal nge-dive ke belakang jadi dengan glowing one tersebut bisa memakakan damage yang lebih tinggi dan pasti ember udah mengamalkan oracle sendiri buat bisa his selfie-nya lebih tinggi tapi di sisi evang singapura mereka emang lebih ungu ya dari sisi item damage iya dan bakal belum ada radina arwa juga jadi disini oh gearnya lebih ke arah dan bakal dikeluarkan begitu saja lah soalnya si igil juga di follow up di upload begitu saja dari dia dan disuruh yusungnya tapi satu poin kill dan di arah belakang dari ada mirnya mencoba untuk mendapatkan staf tapi hanya dua staf saja tono code memori tidak berhasil membuat satu poin kill bahkan boksinya juga masih hidup masih bisa survive dan belum bisa membakar satu orang pun dari anara IVSG JPL 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 selalu berani untuk masuk ke arah pertahanan Susan dan masih selalu survive dengan mudahkan mati hildanya gila zoning yang dilakukan JPL bahkan menggemar satu guided wing lagi ingat dia punya favor dan untuk menit 10 otomatis sudah nyala karena tidak ada life drain jadi healnya bener-bener akan maksimal sekali dan absurd damage-nya tidak akan membakar dia ketika runenya sudah punya satu glowing one dan ini dia kiting yang cukup mahal dari JPL walaupun harus mengorbankan satu flicker baris oke karena apa karena dia menggunakan pull yourself together dari talent supportnya gila sih ini jam pasir bener ini cuma modal JPL gila loh dari tadi tim fight-nya rusuh banget absorb damage-nya kemudian guiding winnya yang bikin bisa manggil temen-temennya lihat tuh ini untuk divide ya Yuzong buka walaupun Felixnya tadi udah makan dia tuh welcome karena potatonya tapi lagi lama dia pede banget B arasi tuh masuk ke dalam turet ya dari sini rune tuh nyampe juga telat ya jadi sekarang dia pakai meteor shower mereka tinggal gerak aja gitu jadi mungkin kalau si Yuzong pingin cari fight yang lebih bagus mereka harus cari kesempatan di mana meteor shower ini bisa maksimal loh dari tadi tuh kita lihat fight-fightnya tuh pasti rune datangnya terlambat atau nggak ke pick-off duluan jadi kita harus lihat sih apa adaptasi yang bisa dilakukan oleh si Yuzong sekarang dan ini harus diperhatikan lah ada mirirnya karena dia udah jadi blade of despair jadi akan ada tambahan damage fisikal yang cukup tinggi dan apakah hope udah cukup yakin atau kuat bahkan walaupun beda dua level ya dari tadi hope ini yang selalu ketangkep loh dan dia harus berhati-hati karena siapapun yang bakal ditabrak sama invos SG bisa banget untuk instan kill apalagi di posisi kayak sekarang udah mau masukin menit yang ke-11 dan bahkan Lordnya udah mulai di inisiasi perlahan-lahan yes tapi sayangnya dari Boksi ama Vendatnya agak sedikit miss sirking ego dari JPL langsung mendapatkan satu orang Boksinya tapi kita ada di sini JPLnya langsung di-pop juga sama Gear lagi-lagi Yuzongnya potato di paling depan dan bakal mencoba untuk pesan dari Felix Flicker tapi sayangnya langsung di-pop dan masih bisa di-heal belum Felix masih bisa hidup dan bakal yang di-pop dan bakal menarik siapapun halo gagal untuk divide dan tidak berhasil untuk berapa satu orang dari ada-ada EVOS SG dan tidak ada threat kill sama sekali kali ini 4 melawan 5 bakal jadi keuntungan untuk EVOS SG mereka akan langsung go to the Lord Felix bakal coba di slow lihat angry grovenya Amber pun terbakar di depan sana di poking damage aja perlahan-lahan dia tidak bisa bergerak tekan bebas circling Eagle coming up Felix bakal ditabrak begitu saja dan bahkan JPLnya langsung mengeluarkan flicker untuk kaiting agar semuanya bakal